Intro Awal mulanya ini itu tuh pembuangan sampah ungu Terus di 2017 Mulanya itu ada program dari pemerintah untuk lomba taman hatinya PKK Alhamdulillah kita dipilih dari kelurahan, wakilin tingkat kelurahan Mulanya dari taman hati itu kita dari swadaya masyarakat Kerja bakti untuk membangun taman hati Alhamdulillah di tingkat kelurahan kita juara satu Dari kecamatan kita juga juara satu Sampai tingkat wali kota Untuk wakilin provinsi kita kalah di paparan Kalau itunya sih tamannya bagus karena paparannya kita kalah Tanaman-tanaman toga sejumlah ada 115 Karena untuk membantu warga juga Kalau sakit hanya ringan bisa diobatin dengan herbal Di tahun 2017 sekitar bulan Agustus Kita dibina dari Sudin KPKP Kita dibantu Hidroponik dengan sejumlah uang 15 juta Nah kita bikin hidroponik dan mengembangkan tanaman sayur maupun buah Yang pertama kita itu kita tanam kayak kangkung, bayam, pokcay, tomat, cabai Kalau hidroponik itu sebenarnya sih lebih mudahan hidroponik daripada media tanah Kalau hidroponik itu kita gak terlalu banyak mengeluarkan tenaga juga ya Karena hanya mengecek itu nutrisnya aja Sama pembibitan itu awalnya Emang pembibitan itu awalnya itu kayak ngurus bayi Jadi lebih hati-hati cara penyemayannya, cara menanamnya Begitu udah ditanam sekitar satu minggu Itu deh kita hanya kontrol aja Perbedaan antara aquaponik, hidroponik maupun media tanah Itu kalau media tanahnya ada pesticida Kalau hidroponik itu nanamnya kan dari air Terus sayurnya itu lebih higienis Kalau yang aquaponik nutrisnya itu dari kotoran ikan Jadi bawahnya itu kolam lele maupun ikan bujair, nila itu bisa Jadi kita manfaatin kotoran itu kita bikin buat nutrisi sayuran tadi yang di aquaponik Kalau hasil panen ini kita jual ke warga Kita membantu warga ya kita bikin kayak bikin kupon gitu loh Jadi lebih murah Jadi warga itu biar beli disini lebih sehat Harganya pun juga lebih murah daripada harga di pasar Hasil tanaman toga kita bikin menjadi jamu serbuk Seperti jahe merah, kunyit-kunyit, tembul lawak, kunyit putih Kita juga bikin minuman berpletok, warnas Itu semua hasil tanaman toga Kita jadi minuman instan Kalau sayuran, kita udah dapet pelatihan dari Sudin KPKP Sayuran itu jadi minuman, jadi kayak jus Jadi di mik, maksudnya kayak misalnya sawi, apapuk, cai Kita ditambahkan itu macam-macam bahan Jadi bisa rasanya seperti apukat Di tahun 2018 Kita dibina dari PT Indonesia Power Kita dibantu dengan peralatan Peralatan-peralatan seperti open Peralatan masak untuk membuat hasil dari tanaman toga Yaitu jamu serbuk maupun minuman instan Itu sama greenhouse, aquaponik Itu difasilitasin, dibantu sama PT Indonesia Power Saya sangat terima kasih Dengan dibantunya PT Indonesia Power Semoga kedepannya kita lebih baik Dan harapan kami Kita dapat maju terus Bisa sukses mengembangkan hasil tanaman Dari tanaman toga maupun heteroponik, aquaponik Sampai berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!